Halo Sobat Mancing Mania, saya Deni Nak Dalung Oke, malam ini saya baru saja datang dari mancing Jadi kemarin malam saya mancing, kemudian tadi pagi saya pulang Mampir sebentar di kampung istri saya di Petang Dan sekarang jam setengah sembilan malam Saya sudah sampai kembali di DND Seperti biasa, bersih-bersih, cuci ril Dan tadi ada kejadian non teknis yang kurang mengenakan bagi saya Terutama ya gimana, karena tadi malam saya mancing itu strike dua ikan besar Doktor Tuna, perkiraan di angka berat 10 hingga 15 kiluan Kedua ril ini strike Oke, ditambah saya coba joran baru juga prototipenya DND Keduanya bener-bener strike, adil, dapat bagian Pertama, saya strike sekitar jam Jam 11 Jam 11 malam Saya fight dengan yang 1005 ini Tapi sayang di 10 meter Sudah mau landed Lepas, mau cel, kemudian saya nunggu lagi Sampai sekitar jam 3 pagi Akhirnya Ini yang pertama Ini metal jik pakai 80 gram Warna pink langsung dihajar Pada Waktu itu Ini saya set drag sekitar Setengahnya Oke, jadi kadang-kadang kalau Sebelum mancing Saya set dragnya setengahnya Perkiraan Nah, segini 50% drag Itu dilariin sejauh sekitar sampai 80 meter ya keluar talinya Karena saya strikenya di Sekitar 30, di 40 meter Tiga warna Tidak sudah strike Kemudian saya Naikkan lagi dragnya Menuju ke Hampir ke arah 80% drag Karena ini kan sudah mau full Sekitar 80% Ini feeling saya saja ya Masih dilariin Masih dilariin ya Sehingga Dalam kondisi itu Saya tidak mau lagi Pasang ke full drag Karena ketika kita memilih Dengan kondisi seperti itu Kita memilih Mana yang harus kita pilih Apakah kita Fullkan dragnya Dengan tujuan ikan tetap naik Tapi kita Akan mengindahkan Atau Mengesampingkan Segala macam resiko yang bisa terjadi Entah one waynya Entah kemudian talinya putus Atau joran patah Seperti itu Jadi ada Ada pilihan disana Jadi ada suatu Hal Ataupun kebijaksanaan Yang bisa kita pilih Tapi pada yang tadi malam Saya tidak memilih Mau fullkan drag Sehingga Lari lagi Lebih daripada 130 meteran Akhirnya ikan berhenti Akhirnya ikan berhenti Dan saya pompa Saya lawan Sekitar 15 menitan Sampai 20 menit Ikan landed Seperti itu Beratnya Kalau menurut info kapten Saya tidak bawa timbangan sih Menurut info kapten Antara Setidaknya 13 kilo Bahkan 15 kilo Seperti itu Kemudian Di Menjelang pagi Ini dihajar juga Tapi Saiznya lebih kecil Kemungkinan Di 10 kiloan Kalau ini Kemungkinan Dia Ikannya Kena hook Di bagian mulut Bagian atas Mulut dalam bagian atas Sehingga Tidak ada kendala Dia tidak lari jauh lagi Hanya sekitar Di 60 meter Di 70 meter Dia lari Kemudian dipaksa Ikan Ledit Sehingga Total saya dapat Kesempatan Strike Itu 6 kali Satu mocel Dua mocel Satu putus Kemudian Dua Ledit Jadi yang Ledit adalah Dua Doktutuna Dan satu Barakuda Nah Barakuda itu Kecil Barakudanya Paling 3 kiloan 3 kiloan lah Kecil yang Saya pakai Pepes itu Oke Jadi Harap dimaklumi Saya hanya bisa Bercerita Karena File Di Memory Card GoPro Saya Ternyata Tidak bisa Terbaca Dia Saya Saya Juga Kaget Sekali Padahal Harusnya Malam Ini Kita Nonton Video Saya Strike Pakai Ini Tapi Sudah Gak Apa-apa Karena Memang Seperti Itu Kondisinya Sehingga Nanti Kita Ataupun Saya Akan Ambil Sisi Positifnya Saja Berarti Saya Masih Hutang Saya Masih Hutang Video Strike Jadi Nanti Saya Akan Mancing Lagi Jugaan Kan Gampang Kalau Mancing Tinggal Berangkat Saya Juga Ada Boot Sendiri Jadi Kapanpun Mau Mancing Bisa Tinggal Nanti Cari Waktu Dan Serta Pantau Situasi Kondisi Cuaca Juga Karena Kemarin Malam Cuacanya Benar-benar Bagus Oke Saya Sudah Minta Bantuan Juga Ke Teman-teman IT Untuk Memperbaiki File Saya Tidak Bisa Mungkin Kebiasaan Saya Yang Salah Juga Ketika Saya Export Dari GoPro Ke Komputer Ataupun Ke HP Saya Biasanya Ngedit Lewat HP Edit Sederhana Jadi Potong Potong Disambung Sambung Itu Saya Mengeluarkan Memory Cardnya Saja Ke Media Yang Akan Di Transfer File Jadi Memory Cardnya Sering Colok Cabut Colok Cabut Seperti Itu Sehingga Mungkin Itu Juga Bermasalah Sejuga Kurang Tahu Beberapa Teman Teman IT Juga Sudah Banyak Yang Mulai Membantu Untuk Cari Solusi Tentang Itu Perbaikin Videonya Mudah Mudahan Masih Bisa Diperbaiki Sehingga Nanti Akan Ada Video Strike Yaitu Trip Mancing Saya Tadi Malam Jadi Malam Ini Saya Akan Tukar Videonya Dengan Laporan Daripada Pemakaian Real Prototype Daido Terbaru Ini Oke Kalau Yang 1005 Super Ringan Sekali Dalam Artian Kalaupun Dipakai Ini Kenyamanannya Dapat Kemudian Banyak Juga Yang Tanya Apakah Ini Mirip Seperti UJ Kalau Mirip Mungkin Iya Tapi Kita Harus Realistis Juga Gak Bisa Ini Kita Samakan Dengan UJ Seperti Itu Kita Harus Faham Jadi Kalau Ketika Ada Brand Ataupun Merak Ataupun Fabrik Misalnya Dari Cina Bikin Yang Sama Dengan OJ Bikin Yang Sama Dengan Sel Tiga Silahkan Gak Masalah Karena Memang Tujuannya Untuk Dipakai Mancing Untuk Dijual Untuk Bisnis Dan Lain Sebagainya Seperti Itu Kita Gak Bisa Langsung Mencibir Ini Ah Itu Niru OJ Tapi Kualitasnya Bukan Seperti Budget Seperti Itu Pun Dengan Tingkat Presisi Dengan Materialnya Saya Pastikan Beda Buatan Cina Dengan Buatan Jepang Mungkin Beda Mesin CNC Beda Sehingga Kalau Ini Benar Benar Dibuat Mirip Presisinya Dengan OJ Tentu Saja Gak Bisa Jadi Kita Harus Paham Juga Seperti Itu Jadi Jangan Berharap Ini Sama Seperti OJ Ini Beda Cuman Mekanismenya Memang Sistemnya Ini Berfungsi Dengan Baik Cuman Dia Harus Disesuaikan Dengan Berat Lurnya Seperti Itu Kalau Lurnya Yang Tadi Malam Ini Di 80 Gram 60 Gram 100 Gram Itu Masih Bisa Kita Mainin Ini Drop Kontrolnya Kalau Di Atas 150 Itu Sudah Tidak Bisa Berarti Kita Harus Setting Ini Lagi Ini Bisa Dibuka Buka Kemudian Bisa Disetting Lagi Tingkat Tensionnya Nah Tingkat Tensionnya Kalau Memang Kita Nanti Akan Menggunakan Alur Yang Lebih Berat Seperti Itu Jadi Jangan 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 Bingung Nanti Ketika Anda Mau Menggunakan Ini Loh Kok Kok Masih Tensionnya Nggak Mau Main Nanti Bisa Disetting Sendiri Disini Ini Bisa Dibuka Buka Dia Seperti Itu Oke Jadi Sesuai Selera Kita Saja Mau Dipakai Ini Bisa Tanpa Dipakai Pun Bisa Tinggal Kita Nanti Atur Saja Settingan Tension Tensinya Disini Seperti Itu Kemudian Ketika Fight Dengan Ikan Yang Ukurannya Agak Besar Anggaplah Di 7 Hingga 10 Kilo Atau Di Atasnya Sedikit Saya Belum Belum Tahu Juga Kalau Ini Strek Di Atas 30 Kilo Saya Kurang Tahu Karena Semalam Strek Nggak Terlalu Besar Dalam Artinya 10 Kilo Hingga 15 Kilo Kondisi Performanya Ini Masih Baik Baik Saja Cuman Disini Ada Sedikit Rasa Jedah Jedah Di One Way Nah Seperti Ini Saya Sudah Sampaikan Juga Ke Tim Daido Untuk Nanti Akan Dicek Lagi Ataukah Akan Disempurnakan Lagi Karena Memang Tujuannya Ini Adalah Percobaan Prototype Dimana Nanti Akan Menjadikan Reelnya Tampil Ataupun Keluar Dengan Performa Yang Terbaik Tidak Ada Kendala Seperti Itu Kemudian Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Yaitu Tingkat Presisinya Mungkin Bisa Di Improve Lagi Sehingga Contoh Kayak Gini Nah Kayak Ini Kan Udah Kayak Kocak Gini Tapi Fungsi Masih Masih Aman Cuman Kayak Ada Gini Nah Kayak Gini Kurang Spacer Atau Gimana Ini Sudah Saya Sampaikan Ke Tim Daido Makan Bahkan Dari Tim Daido Sangat Mengapresiasi Terima Kasih Sudah Karena Sudah Disampaikan Kendala Kendala Sehingga Nanti Akan Disempurnakan Lagi Terutama Ini Di One Way Tetap Kuat Tetap Kuat Cuman Kayak Ada Semacam Jedah Apakah Nanti Solusinya Bagaimana Tentu Saja Akan Keluar Lebih Baik Lagi Kemudian Yang Terakhir Ini Adalah Tipe Realnya Halus Kalau Setardra Kemudian Gearnya Kuningan Tipe Cutting Miring Saya Rasa Pasti Halus Beda Dengan OH Yang Menggunakan Gear Standless Tapi Cutting Lurus Dia Memang Kuat Cuman Dari Segi Putarannya Tentunya Tidak Sehalus Real Star Drag Yang Menggunakan Gear Kuningan Dengan Sistem Cutting Miring Seperti Itu Oke Mohon Dimaklumi Jadi Video Setrek Mancingnya Gak Bisa Saya Tayangkan Kalaupun Nanti Bisa Saya Perbaiki Filenya Saya Akan Perbaiki Kalau Tidak Bisa Ya Sudah Nanti Saya Akan Mancing Lagi Saja Mudah Mudah Nanti Ada Strike Lagi Ini Realnya Masih Belum Saya Apa-apain Belum Saya Bongkar Belum Saya Regress Belum Saya Cek Sehingga Nanti Tujuannya Adalah Saya Pengen Tahu Kondisi Realnya Ketika Baru Dibeli Misalnya Baru Dipakai Tanpa Dilakukan Modifikasi Apapun Performanya Seperti Apa Sehingga Nanti Saya Bisa Mengupdate Kembali Dengan Laporan Pemakaian Sehingga Nanti Segala Macam Bentuk Kekurangan Serta Keluhan Bisa Disampaikan Sehingga Nanti Akan Dicari Solusinya Dan Menjadikan Keluaran Produknya Menjadi Lebih Baik Lagi Oke Mari Kita Cerdas Sesuaikan Dengan Budgetnya Sesuaikan Dengan Kebutuhannya Jangan Gelap Mata Dalam Artian Yang Biasa Pegang OJ Kemudian Pegang Ini Nanti Banding Bandingin Dengan Kualitasnya OJ Saya Rasa Beda Saya Faham Betul Pernah Pake OJ Juga Kemudian Pernah Pake Reel Yang Kelas Menengah Juga Toh Reel Begini Juga Bisa Naik Ingin Besar Seperti Itu Tinggal Kita Nanti Pemakaian Seperti Apa Ngerawat Seperti Apa Dan Dalam Hal Ini Dari Daido Men Support DND DND Juga Support Daido Untuk Sama Sama Maju Di Dalam Dunia Permancingan Seperti Itu Oke Saya Rasa Videonya Sekian Saja Untuk Update Malam Ini Segera Akan Saya Lanjutkan Nanti Di Konten Berikutnya Yang Tentunya Bertujuan Untuk Belajar Bersama Dan Menambah Wawasan Kita Bersama Jadi Saya Juga Belajar Anda Juga Belajar Kalau Anda Lebih Faham Dari Saya Boleh Bagi Info Ke Saya Begitu Juga Saya Kalau Misalnya Saya Lebih Duluan Tahu Daripada Anda Mohon Ijin Untuk Menyampaikan Apa Yang Saya Tahu Sehingga Nanti Ilmu Kita Sama Sama Berguna Oke Saya Dini Selalu Dua Jempol Untuk Anda Semua Mancing Mania Semakin Mantap